Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Muti Arintawati, menuturkan pihak yang telah menegur pihak Miksel yang memasang logo halal dikiranya padahal proses sertifikasi belum diselesaikan di MUI. Hal itu diungkapkan Muti saat media gathering di kawasan Senopati, Jakarta Selatan selasa 17 Januari 2023. Muti melambahkan badan penyelenggaran jaminan produk halal juga telah memberikan sanksi administratif kepada pihak Miksel karena mencantumkan logo halal tersebut. Muti melanjutkan saat ini untuk proses sertifikasi halal masih menunggu hasil audit yang kini sudah lebih dari 70%. Itu kan sebetulnya ada di aturan perundangannya sebetulnya ada. Bahwa memang orang tidak boleh kemudian memasang logo halal tanpa ada sertifikat halalnya. Saya tidak ingat persis yang jumlah ataupun tindakan yang jelas ada tanpa tindakan administratif. Seperti yang terjadi kemarin itu ada teguran secara administratif dari BWJPF kepada pihak berusaha karena mencantumkan logo halal sebelum punya sertifikat halal. Dan saya rasa karena mungkin ini masih dalam tahap proses transformasi ya juga sehingga kelihatannya memang secara hukum betul-betul seperti itu kelihatannya belum dilaksanakan. Tapi nanti di 2024 begitu memang wajibnya itu sudah betul-betul harus ditegakkan itu pasti akan ada prosesnya penegakan hukumnya seperti itu. Jadi tidak ada yang harus diadministratif ya. Kalau harus diadministratif kan rasanya terlalu ringan ya. Terima kasih telah menonton!